Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel belajar hitungan ya Sekarang kita akan belajar bersama nilai mutlak seperti ini Tentukan penyelesaiannya berapa Oke, disini kita gunakan adalah Prinsipnya adalah ketika mempunyai harga mutlak Itu kan menjelit berarti ada dua nilai Bisa X lebih dari sama dengan 0 Bisa juga berupa X kurang dari 0 Bisa diartikan lagi bahwa yang ini nilainya adalah positif Yang ini adalah negatif Oke, baru kita buat aja Berarti ini kita buat yang positif atau negatif Oke, baru kita mulai dengan cara merubah yang positif Positif ya, karena positif kita ambil Yaitu kita buat positif berarti 2X Plus 16 Kan positif Sama dengan X plus 4 Berarti kita pindah variable X nya 2X min X plus 16 Sama dengan 4 Oke, ini kita pindah sini juga Berarti 2X kurang X adalah X sama dengan 4 Dikurangi 16 Berarti X sendiri sama dengan 4 kurang dari 16 Ketemu min 2 berhubungan Sudah ketemu sini Oke, sekarang kita lanjut ke prinsip yang kedua Yaitu berupa negatif Prinsip yang negatif Berarti tinggal kita buat yang ini Kita tambahin negatif Berarti min buka kurang 2X ditambah 16 Sama dengan X plus 4 Tinggal kita masukkan nilai negatifnya Min 2X min 16 Sama dengan X plus 4 Ini pindah ke sini Berarti min 2X Ini ya Berarti min X sama dengan 4 Ini kita pindah sini Negatif jadi positif 16 Berarti min 3X sama dengan 20 X nya berarti Min 20 per 3 Nah, seperti ini Sehingga himpunannya yang mungkin Berarti HP nya Ada 2 Kita pilih yang lebih kecil Lebih kecil kita pilih yang min 12 Karena min 12 lebih kecil dari ini Ini kan min 20 bagi 3 6 Min 6, Sehingga berarti Min 12, Min 20 Berarti Kalau sudah ketemu nilainya Seperti itu Oke Semoga bermanfaat Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komentar ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!